Selamat bagi KPM PKH BPNT golongan ini dapat 3 bansos tambahan Setelah cair bantuan PKH Juli Agustus dan proses burekol untuk pencairan sebelumnya di PT POS Jangan lupa setekah supaya makin berkah bantuannya Ikuti videonya sampai selesai jangan di skip supaya kalian gagal faham dalam menyerap informasinya Halo guys assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera buat kita semuanya Teman-teman sosial semuanya bagaimana kabar kalian semoga senantiasa selalu dalam keadaan sehat Dan dimudahkan segala urusannya amin amin ya robbal alamin Berjumpa lagi di Nasihara Media Group channel yang akan selalu update Tembah senang bantuan sosial dari pemerintah dan kebijakan terbaru dari pemerintah Dimana-mana kesempatan kali ini saya akan berbagi informasi gembira Sebenarnya kalian KPM PKH BPNT Baik yang pencerannya melalui KKS Merah Putih maupun yang pencerannya sebelumnya melalui PT POS Indonesia Setelah cair bantuan PKH BPNT alokasi Juli Agustus Dan proses burekol untuk bantuan PKH BPNT yang sebelumnya melalui PT POS Indonesia Khususnya untuk KPM golongan ini juga akan mendapatkan bantuan tambahan di bulan Agustus 2024 Namun sebelum kita ke pembahasannya teman-teman Sebelumnya kami akan informasikan update informasi pencerahan bantuan PKH BPNT alokasi Juli Agustus Sehingga sampai saat ini Dan pencerahan yang melalui PT POS Indonesia Jadi teman-teman soal semuanya Untuk bantuan PKH dan BPNT alokasi Juli Agustus saat ini Sudah masuk ke termin-termin terakhir pencerahan Kemungkinan pencerahannya akan dilakukan seterus sampai dengan tanggal 31 Agustus 2024 Khususnya yang pencerahannya melalui KKS Merah Putih Dimana info terbaru khusus untuk KPM yang memiliki komponen anak sekolah yang naik jenjang Misalnya dari SD ke SMP atau SMP ke SMA Atau dari SMA kemudian lulus tapi masih memiliki salah satu komponen Khusus yang belum cair bantuan PKH BPNT Kalau kita lihat di aplikasi 6NG online statusnya sudah SI atau Standing Instruction Yang artinya Pihak bank penyalur sudah mulai menyalurkan bantuannya ke masing-masing rekening KPM Jadi KPM Bagi teman-teman KPM silahkan kalian cek saldonya secara berkala Karena proses ini biasanya berlangsung antara 1 hingga 7 hari ke depan Lantas bagaimana pencerahan bantuan PKH dan BPNT via PT POS Indonesia teman-teman Bantuan PKH dan BPNT pencerahannya melalui PT POS Indonesia Akan dialihkan pencerahannya melalui KKS Merah Putih Dan saat ini sedang dilakukan pembuatan rekening kolektif Jadi nantinya para KPM akan mendapatkan KKS terbaru dari Kementerian Sosial Melalui bank-bank penyalur seperti Bank BRI, BNI, BSI, dan Bank Mandiri Jadi bagi teman-teman KPM PKH BPNT yang pencerahannya melalui PT POS Indonesia sebelumnya Siap-siap saja akan mendapatkan surat undangan untuk pembuatan buku tabungan Bansos Dan juga Kartu Keluarga Sejahtera atau KKS Merah Putih Baik teman-teman soal semuanya itulah tadi sekilas info tentang update pencerahan bantuan PKH dan BPNT Sekarang pertanyaannya apakah semua KPM yang pencerahannya melalui PT POS Indonesia akan dialihkan ke KKS Merah Putih Jadi teman-teman soal semuanya tidak semua KPM PKH BPNT yang pencerahannya melalui PT POS Indonesia akan dialihkan ke KKS Merah Putih Khususnya bagi KPM PKH BPNT yang tinggal di daerah 3T Dan kemungkinan untuk pencerahan bantuan PKH dan BPNT yang pencerahannya melalui PT POS Merah Putih yang sebelumnya adalah dari PT POS Indonesia Maupun yang pencerahannya masih di PT POS Indonesia akan dicairkan di akhir bulan Agustus atau di awal bulan September 2024 ini Baik teman-teman soal semuanya itulah tadi update informasi tentang pencerahan bantuan PKH BPNT Baik yang melalui KKS Merah Putih maupun yang dulunya melalui PT POS Indonesia Jadi selamat bagi teman-teman KPM PKH BPNT yang sudah cair bantuannya melalui KKS Merah Putih Dan bagi teman-teman KPM PKH BPNT yang sekarang sedang berproses pencerahannya dari PT POS Indonesia ke KKS Merah Putih yang akan segera dicairkan bantuannya Dan seperti judul dari video ini setelah cair bantuan PKH dan BPNT alokasi Juli Agustus Dan proses burekol untuk alokasi bulan Juli Agustus September Selamat KPM PKH BPNT kategori ini mendapatkan bantuan-bantuan tambahan lainnya Bantuan-bantuannya apa saja teman-teman langsung saja yang pertama adalah bantuan pangan berupa beras 10 kg Jadi teman-teman semuanya perlu diketahui hingga sampai dengan saat ini Mencerahan bantuan beras 10 kg alokasi bulan Juli Agustus terus dilakukan Dan masih sama dengan tahap sebelumnya untuk bantuan beras 10 kg alokasi Juli Agustus ini Juga diberikan kepada 22 juta keluarga penerima manfaat atau KPM Yang namanya terdata di data P3KE Jadi bagi teman-teman KPM PKH maupun BPNT yang namanya sudah masuk di data P3KE Dan disesakkan sebagai penerima bantuan beras 10 kg Siap-siap saja akan mendapatkan surat undangan pencairan bantuan beras 10 kg alokasi bulan Juli Agustus 2024 Baik teman-teman semuanya selain bantuan beras Pemerintah kembali juga mencairkan bantuan pangan berupa daging ayam dan telur Jadi bagi masyarakat termasuk KPM PKH maupun BPNT Yang namanya juga masuk ke dalam data P3KE dan juga masuk ke dalam data BKKBN Dan terdata sebagai keluarga rentan setanting atau keluarga rawan setanting Biasanya yang memiliki komponen ibu hamil dan anak usia dini Siap-siap saja akan mendapatkan surat undangan pencairan bantuan berupa daging ayam dan juga telur Di bulan Agustus 2024 ini Dengan pihak pelaksana adalah Badan Pangan Nasional dan disalurkan oleh PT POS Indonesia Baik teman-teman semuanya selanjutnya bantuan tambahan ketiga Untuk KPM PKH BPNT golongan ini adalah Bantuan Pendidikan Program Indonesia Pintar atau PIP Jadi bagi KPM yang memiliki anak usia sekolah dari tingkat SD sampai dengan tingkat SMA atau sederajat Yang nama anaknya sudah masuk ke dalam data penerima bantuan program Indonesia Pintar tahun anggaran 2024 Silahkan kalian bisa cek di laman sipintarpip.kemedikbud.go.id Jadi jika di kolom pencarian Terdapat notifikasi dana sudah masuk dari tanggal 5 Juli 2024 Itu tandanya bantuannya sudah masuk ke rekening Jadi bagi yang sudah memiliki kartu Indonesia Pintar atau KIP yang berbentuk Seperti ATM silahkan kalian bisa langsung tarik dananya di mesin ATM terdekat Dan bagi masyarakat yang belum memiliki kartu Indonesia Pintar Kalian bisa cairkan di bank penyalur terdekat Baik teman-teman soalnya semuanya itulah tadi 3 bantuan sosial tambahan Yang bisa diterima lagi oleh KPM PKH dan BPNT Setelah cair bantuan PKH alokasi Juli Agustus Dan proses burekol yang sebelumnya KPM tersebut pencairannya melalui PT POS Indonesia Semoga informasi tadi bermanfaat Akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh